Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, halo guys, selalu teman-teman jumpa kembali tentunya di channel pahiran kodok Nah, apa kembalinya buat teman-teman semua Yang pastinya admin doakan, semoga saya selalu dan admin doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin Baik, jadi seputar untuk di pembahasan kali ini admin akan membahas sebuah foto menjadi sebuah transisi ya Sesuai dengan bit lagu menggunakan DJ Palpalepa ya Jadi yang lagi viral juga di aplikasi tiktok Nah, jadi disini kita menggunakan versi anime ya Jadi kita bisa ubah sebuah foto menjadi anime Nah, baik, masuk saja kita ke tutorialnya Disini admin masih menggunakan aplikasi Capcat Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Plastar ataupun di Google Chrome Nah, baik, langkah yang pertama teman-teman bisa masuk saja bagian new project ya Teman-teman bisa pilih di bagian foto Disini ada bagian video dan bagian foto Nah, untuk kali ini kita bahas ya masalah foto ya Jadi kita bisa klik saja bagian foto Dan berlangsung saja disini teman-teman silahkan pilih saja foto yang ingin teman-teman edit Misalkan ya, seperti ini teman-teman bisa edit Ya, teman-teman bisa masukkan sebanyak-banyaknya ya Jadi disini bisa banyak juga ya teman-teman karena lagunya juga agak lumayan lama ya Nah, jadi disini hanya untuk tutorial admin hanya menggunakan foto 26 ya Jadi agar tidak terlalu lama juga Nah, baik, setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian ADD Audio untuk menambahkan musiknya Yaitu musiknya teman-teman, jika memiliki sebuah video, video tiktok ya Teman-teman bisa ambil sebuah musiknya saja Nah, jadi admin akan ambil sebuah musik di dalam video ini Nah, oke langsung saja kita klik disini dan kita export otomatis untuk soundnya Ataupun musik di dalam video tadi sudah kita masukkan disini Dan hasilnya seperti ini ya Oke, jadi langkah yang pertama adalah kita menentukan sebuah beat yang akan kita potong-potong untuk fotonya ya Jadi kita klik saja bagian musiknya Oke, disini langsung saja teman-teman bisa klik saja bagian seperti bendera Di sini kita klik dan kita tentukan beatnya Jadi contoh menentukan beatnya adalah seperti ini Oke, sebentar ya Oke, jadi jika ada yang salah teman-teman bisa geser saja ke bagian kuning Dan disini teman-teman bisa delete ya Jadi seperti ini Jadi ketika kita geser ke bagian kuning itu otomatis bisa kita hapus dan bisa kita tambah kembali ya Jadi cukup mudah ya Jadi fungsi dari beat kuning-kuning ini adalah potongan-potongan foto itu harus sesuai dengan ukuran dari yang titik-titik kuning yang sudah kita buat ya Maksudnya seperti itu Yang baik, sebelum kita potong-potong fotonya, kita cek terlebih dahulu untuk beatnya Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kita anggap sudah Dan baik, langkah yang pertama teman-teman bisa perbesar dan geser dengan dua ciri ke kanan ke kiri ya Jadi disini teman-teman bisa cari titik yang pertama Kita pilih titik yang pertama Kita luruskan Dan teman-teman bisa klik saja bagian split ya Di pojok sebelah kiri kita split Oke, yaitu lanjut ke titik yang kedua Disini kita split Dan disini teman-teman bisa hapus sisanya ya Jadi kita hapus Klik saja bagian fotonya dan kita hapus Sampai untuk yang kedua kita masuk ke titik yang ketiga Kita split ya Jadi disini kita split dan selesainnya bisa kita hapus Nah, jadi seperti ini teman-teman Oke, jadi disini bisa kita ubah animenya Untuk versi yang foto yang kedua Disini teman-teman langsung saja klik bagian anime Oke, disini bagian anime kita klik Pastikan datanya aktif ya teman-teman Oke, kita klik ya Oke, jadi sudah jadi Dan disini juga kita Jadi Oke, dan disini kita buat anime juga ya teman-teman Oke, jadi disini kita potong lagi Ke titik yang selanjutnya Oke, dan kita potong lagi Setelah itu sisanya bisa kita hapus ya Jadi kita potong Kita bisa potong dua kali ya Jadi versi yang pertama adalah versi foto asli Dan yang kedua Bisa kita ubah menjadi sebuah anime Jadi sebuah kartun ya Oke, jadi kita bisa perbesar lagi Nah, misalkan seperti ini Untuk efek yang pertama Kita bisa kasih Untuk animasi Teman-teman tinggal di saja bagian animasi Oke, kita kasih Sebentar ya teman-teman Oke, jadi Di sini bisa kita pilih efek zoom in Oke, zoom in juga lagi ya Kita kasih zoom in Kita tekan bagian fotonya Di sini ada animasi Kita pilih zoom in Oke, jadi bisa kita ubah lagi Ke versi anime Jadi foto yang pertama adalah foto asli Dan oke, contoh seperti ini ya Jadi foto pertama foto asli Foto kedua foto anime Oke, jadi ini yang belum kita ubah Kita klik saja bagian fotonya Di sini kita pilih filter anime Oke, jadi seperti ini Oke, jadi kita belum potong semua ya Teman-teman, jadi kita bisa Klik saja bagian videonya Oke, kita bisa edit anime Oke, jadi buat teman-teman semua Yang mungkin belum ada filter anime Untuk di aplikasi capkatnya Silahkan teman-teman bisa di update Terlebih dahulu untuk aplikasinya Biasanya ketika aplikasinya Belum terupdate Otomatis tidak akan ada filter anime ya Jadi filter anime ini baru muncul ya Jadi filter terbaru Dari pembaruan aplikasi ini ya Jadi kita bisa mengubah-ubah sebuah Foto menjadi sebuah anime Dan mudah menggunakan aplikasi ini Oke, setelah kita potong-potong Jangan lupa teman-teman bisa diubah untuk animenya Kita klik fotonya Dan kita bisa pilih bagian anime Jangan lupa untuk datanya diaktifkan ya Jadi menggunakan versi ini Itu datanya harus aktif ya Jika tidak aktif Otomatis tidak akan berfungsi ya Bahkan efeknya juga tidak akan keluar ya Teman-teman Jadi bisa kita kasih efek zoom in Kita klik di animasi Kita bisa kasih zoom in ya Kita bisa kasih zoom in Oke, jadi ini editan awal Oke, jadi seperti itu ya teman-teman Di sini bisa kita kasih efek Zoom in Yang kedua juga efek zoom in Jangan lupa untuk foto yang kedua Kita ubah menjadi anime ya Oke, kita aktifkan anime Oke, dan kita potong lagi Kita potong lagi Dan kita bisa hapus untuk sisanya Kita potong lagi Dan kita potong lagi ya Dan kita bisa hapus untuk sisanya Jadi potongan yang kedua seperti ini Kita bisa langsung diubah Ke anime Dan teman-teman bisa menambahkan animasinya Jadi animasi jedak-jeduhnya Agar dapat ya Oke, jadi kita bisa menambahkan animasinya Kita bisa potong kembali Oke, jadi kita bisa cek ya Hasil editan sementara ya teman-teman Oke, jadi untuk mempersingkat dari tutorial ini Nah, di sini admin menggunakan sebuah video Yang sudah jadi ya teman-teman Jadi caranya sama Teman-teman tinggal dipotong-potong saja Sesuai dengan bit yang sudah kita tentukan di bawah ya Yaitu titik-titik kuning ya Jadi jika admin potong-potong sampai akhir Otomatis akan kelamaan ya teman-teman Jadi akan lama tutorialnya ya Jadi di sini teman-teman admin menggunakan video yang sudah jadi Dan baik untuk video yang sudah jadi di sini seperti ini Oke, baik di sini admin akan bahas untuk efeknya di sini ya Oke, sebentar ya di sini admin akan bahas untuk efeknya Jadi efek yang admin gunakan untuk yang pertama adalah Di sini ada kedep-kedip ya Teman-teman bisa dapatkan di bagian efek Kedep-kedip putih ya Jadi di bagian basic Dan Oke di bagian party ya Di bagian party disini paling bawah ya Ada white flash ya Untuk efek yang pertama Dan di sini hanya menggunakan dua efek ya teman-teman Jadi di sini ada efek neon Ini juga sama berada di bagian efek party Jadi berada di posisi pinggir ya Jadi sebelah kanan disini oke ini ya efeknya ya Jadi untuk efeknya teman-teman juga bisa diperpanjang ya Jadi teman-teman bisa diperpanjang ke semua video Jadi seperti ini ya Nah oke jadi efeknya hanya dua ya Ya admin gunakan Jadi contoh video yang sudah admin buat Seperti ini Nah oke ya Jadi untuk di bagian belakang ya Di bagian watermark di bagian belakang Nah jadi ada watermark seperti ini teman-teman Jadi kita klik saja bagian belakang disini Dan di sini teman-teman bisa hapus untuk watermarknya Kita hapus Nah otomatis disini teman-teman langsung saja Klik ketika sudah selesai Klik saja simpan bagian sebelah kanan atas Di sini langsung kita export ya Kita export dan kita tunggu videonya ini full ya Jadi disini posisinya lagi simpan ya Lagi menyimpan Nah pastikan teman-teman ketika selesai mengedit Jadi pastikan ini full terlebih dahulu ya Baru teman-teman keluar dari aplikasinya Nanti takutnya ketika teman-teman langsung keluar Otomatis nanti videonya tidak akan tersimpan ya Jadi dipastikan ini full terlebih dahulu Dan sampai muncul share ke tiktok ya Jadi ketika sudah full dia akan menunjukkan bahwa kita Bisa langsung share ke aplikasi tiktok Oke jadi kita tunggu sebentar ya Teman-teman hanya beberapa detik ya Kita tunggu Dan sebentar lagi untuk videonya akan Sudah kita bisa kita proses ya Oke nah setelah seperti ini Ini artinya sudah selesai ya Dan kita klik saja down Ataupun langsung saja ya Teman-teman bisa share di aplikasi tiktok Oke jadi sudah tersimpan di bagian video ya Jadi di video pertama kita cek Oke Oke semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan Pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat bermalam minggu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh